Mari kita ambil contoh, misalnya PT. Mayora. Perusahaan ini menyatakan bahwa salah satu core kompetensi yang dimilikinya adalah ia memiliki jaringan distribusi produk secara mandiri, yaitu PT. Indisco Niaga. Core kompetensi Sustainable Advantage yang dimiliki oleh Java Compute misalnya, ia memiliki area produksi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang tentu tidak akan dimiliki oleh banyak perusahaan yang lainnya. Tetapi ketika dia memiliki area produksi yang tersebar di berbagai wilayah, ini menggambarkan dia memiliki core kompetensi dan juga Sustainable Competitive Advantage. Kalbe, misalnya dia menyatakan bahwa distribusi, jaringan distribusi menjadi kekuatan utama dari perusahaan tersebut. Akimia Farma, dia menyatakan bahwa salah satu competitive advantage-nya adalah ia merupakan perusahaan farmasi yang berpengalaman dan terintegrasi. Dan juga dia memiliki jaringan distribusi yang luas. Nah, dari beberapa perusahaan itu ada sesuatu yang menarik kalau kita perhatikan, yaitu bahwa kesemua perusahaan yang saya sebutkan tadi ternyata memiliki jaringan distribusi yang luas. Dan ini bisa jadi merupakan keahlian utama perusahaan dan juga akan memberikan apa yang kita sebut dengan daya saing yang berkelanjutan. Memiliki daya saing, memiliki keuntungan daya saing yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan ini akan menjadi kekuatan dari perusahaan tersebut. Apa langkah berikutnya di dalam menuliskan dokumen rencana pemasaran? Yaitu melakukan analisis situasi. Analisis situasi tidak lain kita melakukan empat hal. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yaitu kita menganalisis apa kekuatan perusahaan yang kita miliki, apa kelemahan perusahaan yang kita miliki. Dan juga bagaimana peluang, bagaimana pasar memberikan peluang kepada kita. Bagaimana konsumen memberikan peluang kepada kita. Demikian juga bagaimana pasar persaingan dapat membawa ancaman bagi perusahaan kita. Situasi ekonomi dunia dapat membawa ancaman kepada kita. Apalagi pada situasi yang memprihatikan ini, hampir 100 negara lebih terpapar oleh virus corona. Tentu bagi bisnis ini adalah sesuatu yang menjadi ancaman bagi perusahaan. Semoga wabah corona ini cepat berlalu. Kita memohon pada Allah SWT bahwa bangsa Indonesia diberikan perlindungan dari penyakit yang berbahaya ini. Intinya adalah di dalam SWT analisis, kita harus mampu mengenali diri kita, mampu memilih perusahaan kita. Nah, coba sekarang para mahasiswa menuliskan Satu saja karakter Bapak dan Ibu yang dianggap paling kuat atau yang positif. Yang kedua, tuliskan satu saja karakter Bapak dan Ibu yang menurut Bapak ini karakter yang menjadi kelemahan Bapak dan Ibu atau yang negatif. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk menuliskannya. Nah, nanti kita akan sharing, mendengarkan dari teman-temannya yang lain, apa kekuatan dan kelemahannya. Baik, oke, sudah semuanya? Oke. Kalau sudah menulis, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya, kita melakukan analisis industri. Menjelaskan lebih rinci perkembangan dan pertumbuhan industri di mana perusahaan kita berada. Yang berikutnya, kita menganalisis kompetitor kita. Kita jelaskan siapa pesaing kita. Perusahaan apa yang menjadi pesaing kita. Tentu dengan rinci kita sampaikan. Apa yang menjadi kekuatan perusahaan pesaing kita. Dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah, yang berikutnya, analisis pelanggan. Ini sangat penting sekali. Kita menjelaskan karakteristik dari pelanggan perusahaan kita. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini adalah pelanggan. Kita adalah konsumen. Nah, coba Bapak dan Ibu tuliskan. Apa salah satu perilaku Bapak dan Ibu atau karakter Bapak dan Ibu sebagai konsumen atau sebagai pelanggan. Oke. Coba tuliskan. Saya berikan waktu 2 menit. Oke. Kalau sudah, kita akan sharing. Kita akan mendengarkan bagaimana karakteristik pelanggan dari perspektif konsumen itu sendiri. Baik. Mari kita lanjutkan. Ini salah satu contoh Mayora di dalam laporan tahun yang mengatakan, bahwa salah satu kekuatan dari Mayora adalah menggambarkan menggunakan teknologi mutakhir. Nah, yang berikutnya. Salah satu kelemahannya. Ia mengatakan masih menggunakan bahan baku impor. Nah, kita lihat bagaimana Mayora melihat opportunity. Nah, mereka melihat pasar domestik maupun internasional ini belum tergarap sepenuhnya. Nah, mereka melihat banyaknya kompetitor yang cukup lama dan berpengalaman dalam industri makanan. Kembang gula dan biskuit. Nah, di sini disebutkan beberapa nama perusahaan. Jadi, inilah perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai ancaman. Nah, Mayora mampu mengungkapkan dengan baik siapa yang menjadi, apa saja yang akan dihadapi, yang akan menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kimia Pharma. Apa yang menjadi kekuatannya? Nah, salah satu yang menjadi kekuatannya adalah mereka mengatakan Kimia Pharma adalah perusahaan farmasi milik negara. Sehingga produksi obat jenerik itu diprioritaskan. Yang kedua, ia mengatakan Kimia Pharma menjadi inovator bagi banyak formulasi kimia dan produk obat yang beredar di pasaran. Nah, inilah beberapa strength yang dimiliki Kimia Pharma. Nah, kita lihat apa weaknessnya. Nah, ini mirip seperti yang dikatakan oleh perusahaan sebelumnya. Ternyata Kimia Pharma melihat bahan baku impor itu masih menjadi kelemahan perusahaan. Apa peluang yang dikatakan oleh Kimia Pharma? Nah, ia mengatakan bahwa permintaan obat jenerik ini terjadi peningkatan hampir 10% per tahun per kapita. Yang kedua, Indonesia merupakan pasar potensial dengan 92% kebutuhan pasar obat yang belum terpenuhi. Nah, inilah opportunity dari Kimia Pharma. Apa ancamannya? Nah, Kimia Pharma mengatakan sistem legal belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif. Sehingga harga obat menjadi lebih sulit dikontrol. Dan ini tentu bukan hanya ancaman bagi Kimia Pharma sebagai pabrik obat, tapi juga ancaman bagi semua perusahaan-perusahaan obat. Bahwa beredarnya obat palsu ini adalah mengancam perusahaan-perusahaan obat. Yang berikutnya, analisis industri. Apa saja yang dilakukan di dalam analisis industri ini? yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Jadi, salah satu hal yang dilakukan pada analisis industri adalah melihat bagaimana frekuensi mudah tidaknya pendatang baru di industri yang sama ini masuk ke industri kita. Yang kedua, bagaimana kekuatan tawar-menawar pembeli? Apakah pembeli produk kita banyak atau sedikit? Kalau pembeli itu sangat banyak, ya tentu kekuatan kita menjadi sangat kuat. Namun ketika pembeli itu sedikit, maka tentu perusahaan kita yang lemah. Yang ketiga, bagaimana kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebuah perusahaan apapun tentu akan dipasok bahan bakunya oleh banyak perusahaan. Nah, tolong diingat, kalau yang memasok itu hanya satu perusahaan, artinya perusahaan kita sangat tergantung dari perusahaan tersebut. Tapi kalau yang memasok itu banyak, maka ini keuntungan bagi kita. Karena kalau satu berhenti, kita bisa mengandalkan yang lain. Nah, cobalah kita lihat bagaimana perusahaan kita. Apakah pemasoknya banyak atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah ancaman dari barang pengganti. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu haus, apa yang Bapak minum? Apa misalnya? Satu. Oke. Air. Yang kedua apa? Oke, minum teh. Yang ketiga apa? Minum jus. Oke. Tidak. Tiga produk yang bisa kita minum saat kita haus. Air, putih, kemudian teh, jus. Nah, ketiga produk ini adalah produk yang dapat menjadi barang pengganti satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, lihat di perusahaan Bapak dan Ibu. apa saja yang menjadi barang pengganti dari produk yang Bapak hasilkan. Semakin banyak barang pengganti, maka posisi kita harus lebih kuat untuk mempertahankan positioning kita. Bahwa produk kita harus lebih unggul dari produk yang lain. yang berikutnya, kita menggambarkan di dalam dokumen tertulis rencana pemasaran adalah bagaimana persaingan di antara perusahaan yang ada. Nah, di sini diberikan contoh bagaimana Mayora menggambarkan siapa saja yang menjadi pesaing-pesaingnya. Nah, demikianlah apa saja yang dibahas di dalam industri analisis. Gambar ini menjelaskan secara sederhana apa saja yang dianalisis di dalam menuliskan industri analisis. Jadi, yang pertama jelaskan apa barang substitusi, bagaimana pemasok, bagaimana pembeli, dan bagaimana pendatang baru. Inilah yang kita sebut dengan industri analisis. selamat menikmati. Terima kasih.